Sekitar 8 jam setelah lahiran, 8 jam setelah operasi cesar itu ada 2 suster datang mau bantuin saya, suruh saya bangun, terus suruh mandi. Halo semuanya bunda-bunda sekalian, perkenalkan nama saya Dini dan saya tinggal di kota Budapest, negara Hungaria. Bagi kalian yang belum pernah kenal dengan saya, perkenalkan saya Dini dari Jakarta dan dalam video vlog kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana menjalani kehamilan dan lahiran di negara orang yang pastinya kita benar-benar sendiri gak ada lagi keluarga dari pihak saya. Karena memang saya disini hanya hidup dengan suami dan anak dan bagaimana nih kiat-kiatnya serta apa saja yang membuat kita kuat menjadi seorang ibu di negara orang. Selain itu di video ini saya akan menceritakan journey atau pengalaman saya bagaimana menjalani proses kehamilan di negara Hungaria dan apa saja tes-tesnya yang mesti dijalani. Serta bagaimana kita ke dokter kandungan dan bagaimana nih proses sampai lahirannya serta setelah lahiran terus kita back to normal lagi. Yang pasti saat ini saya akan mengunjungi dokter kandungan saya karena usia kandungan saya sudah 38 minggu dan ini merupakan kunjungan terakhir di minggu terakhir di usia kandungan saya yang sekarang. Jadi nanti dokternya akan melihat berkas-berkas kesehatan saya dan akan melakukan pengschedulan bagaimana nanti ke depannya minggu depan. Kebetulan saya juga sudah mendapatkan tanggal untuk operasi jadi minggu depan mudah-mudahan semuanya lancar karena ini merupakan kehamilan saya yang kedua dan yang pertama itu sesar jadi tidak disarankan untuk normal proses yang lahiran sekarang. Jadi saya akan menjalani proses sesar lagi. Yang pasti nanti saya akan menceritakan proses dan tes-tes apa saja yang mesti dijalani ibu hamil di negara Budapest, Hungaria. Dan kebetulan semua untuk fasilitas tes dan periksa dokter serta lahiran saya mendapatkan asuransi dari pemerintah dan semuanya itu gratis. Baik, seperti di pembukaan video saya, saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya lahiran, hamil dan lahiran di negara Hungaria. Jadi saat kehamilan pertama saya dan proses melahirkannya itu benar-benar sangat berkesan dan saya tidak akan melupakannya. Jadi saat mengetahui hamil, saya langsung menghubungi dokter kandungan dan di USG ternyata ada janin di dalam kandungan saya. Lalu saya harus segera menghubungi salah seorang suster atau disini disebutnya Vedunu. Jadi Vedunu itu di negara Hungaria berfungsi untuk mengawasi ibu hamil sampai proses kelahirannya dan kita setelah lahir itu harus tetap di bawah pengawasannya dia dengan data-data. Dan saya diberikan buku ini, jadi ini buku semacam kayak data kehamilan kita ya disini. Jadi di buku ini terdapat ada data-data dari dokter kandungan kita, data hasil dari pemeriksaan tes dan disini juga tertera tes-tes apa saja yang harus diikuti ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil di negara Hungaria, proses pengawasannya itu sangat ketat karena si suster ini dalam beberapa bulan itu selalu menyuruh kita untuk datang ke tempatnya. Lalu kita dicek dengan membawa bukti surat-surat bahwa kita telah mengikuti tes yang tertera di buku ini. Dan totalnya itu sampai 40 minggu ada 16 tes yang harus kita jalani dan setelah kita mendapatkan laporannya dari tes-tes tersebut seperti ini, saya punya banyak sekali tes. Lalu suster itu akan mencatat data kita berdasarkan hasil laporan tes kita ini. Selama masa kehamilan terdapat 3 trimester kehamilan, disitu juga terdapat 3 variasi tes, jadi setiap 3 semester pertama sampai ketiga itu berbeda-beda. Jadi untuk tesnya itu ada tes darah, terus USG, kalau untuk masih di trimester pertama dan ada juga genetic test, terus periksa gigi. Jadi penting banget untuk ibu hamil di awal kehamilan itu memeriksa kebersihan mulutnya dan harus pergi ke dokter gigi. Terus di trimester kedua itu juga ada USG, terus ada pemeriksaan glukosa, kalau memang ibu hamilnya terdapat indikasi sakit diabetes atau gulanya terlalu banyak, nanti bisa dikontrol lebih ketat lagi atau harus ke rumah sakit. Terus ada lagi tes urin dan tes darah. Begitupun di trimester ketiga ada USG lagi, tes darah, tes urin, serta tes jantung. Jadi saya ingat banget saat kehamilan pertama dan saat itu saya merasakan seperti kontraksi dan sakit banget ya, jadi saya juga gak tau itu kontraksi palsu ternyata atau kontraksi beneran karena memang gak pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi saat itu kita bener-bener udah panik banget dan saya harus ke rumah sakit. Saya kurang ingat usia kandungan saya berapa minggu, tapi 11 hari itu, 11 hari sebelum saya lahiran atau operasi cesar, jadi saya sudah harus stay di rumah sakit di ruang patologi. Jadi setelah diperiksa, terus di cek kandungan saya, detak jantung bayi dengan pergerakan yang cukup kuat banget dan memang seperti kontraksi ya, jadi itu bener-bener kayak kontraksi palsu banget. Dan akhirnya saya harus stay di sana 2 minggu, jadi dirawat di rumah sakit, terus dipantau, dikontrol oleh suster dan dokternya setiap hari. Dan fasilitasnya juga kita ya di kamar itu 6 orang, kalau gak salah ya 6 orang dan ya seperti biasa lah beraktifitas seperti di rumah gitu. Jadi 2 minggu bosen banget, saya ingat banget itu sampai pas suatu hari, jadi saya ngerasa wah ini kayaknya bener-bener udah waktunya nih sakit perut banget, lalu keluar bercak. Dan saat itu saya disuruh mandi, saat itu jam 10 malam kurang lebih, lalu disuruh mandi air hangat agar merangsang bayinya, begitu kata dokternya. Terus kita saat itu mengupayakan untuk lahiran normal, dan saya coba untuk tetap lahiran normal, kita mencoba dengan segala upaya, saya lupa itu diberi segala macem ya saat itu. Tapi apadaya memang gak berhasil, sampai setelah proses berbagai cara itu gak berhasil, dan pas paginya jam 7, dokter pagi itu melihat kondisi anak saya, jantungnya sudah mulai sangat lemah. Akhirnya mereka bergerak cepat, dan saya langsung diberi obat bius yang disuntik di punggung ya. Terus akhirnya operasi sesar, dan yaudah bersyukur kita semua sehat, selamat, anak saya lahir. Dan saat itu saya ingat, setelah saya melihat anak saya, terus saya suruh istirahat tidur ya, itu jam berapa ya, jam 8 pagi kayaknya. Tidur, saya gak tau tuh terus anak saya dibawa kemana gitu, cuma sebentar ngobrol sama suami, kayak sekitar 10 menit gitu, terus akhirnya saya dibawa ke ruangan perawatan. Dibawa ke ruangan perawatan, dan akhirnya saya tidur, kalau gak salah, tidur itu dari jam 8 sampai jam 4 sore ya, jam 4 sore terus suster ngebangunin saya, katanya anaknya perlu ditaruh di dada, untuk disusuin gitu. Tapi saat itu saya bener-bener capek banget, dan rasanya sakit gitu ya, sakit banget. Oh iya, jadi sebelum mereka memberikan anak saya, saya disuruh bangun tuh, jadi berapa jam ya, sekitar 8 jam setelah lahiran, 8 jam setelah operasi sesar itu, ada 2 suster datang, mau bantuin saya, suruh saya bangun, terus suruh mandi. Jadi harus mandi, karena masih ada darah-darahnya gitu, terus katanya bangun, yaudah jadi saya tuh jalan gitu, sambil kayak ada infusan gitu, ya lupa banget ya, kayaknya ya infusannya masih dipegang gitu, terus saya ke kamar mandi, terus mandi tuh, shower, 8 jam setelah operasi jalan. Terus lagi setelah bersih, mereka memberikan anak saya, untuk mencoba menyusui gitu ya, bonding between mom and child, yaudah gitu, terus sampai 3 hari ke depan, saya dan ibu-ibu lainnya yang disitu, kita mengurus anak kita sendiri gitu. Jadi tanpa bantuan siapa-siapa, karena tidak boleh ada anggota keluarga pun yang boleh masuk ke dalam ruangan kita, jadi semuanya itu kita harus handle sendiri gitu. Jadi meskipun saya, yang lain setelah sesar ya, kita semua menjalankan aktivitas, merawat anak kita, bebersih, everything, terus kita makan gitu, kita jalan sendiri gitu. Ada juga si ibu-ibu yang waktu itu saya lihat berbagai macam infusan, itu masih nempel di perutnya, ya kantong infus, darah gitu, sambil bawa-bawa infusan, terus dia bawa, jadi kita bayinya itu ditaruh di seperti stroller belanjaan gitu, tapi ada kasurnya. Dan jadi kita makan, terus kalau memang kita butuh ke kamar mandi atau bla-bla-bla, kita harus ke koridor, ke lorong, dimana banyak suster-suster kumpul, nanti kita bilang titip anak kita, terus kita melakukan aktivitas kita gitu. Namun pokoknya memang waktu itu kayak, oh my god, kok habis lahiran, habis sesar langsung kayak begini gitu ya, eh beneran kayak unbelievable gitu. Jadi saya juga, kita diwajibkan harus kuat banget setelah lahiran, dan kenapa anggota keluarga kita nggak boleh masuk, jadi mereka itu hanya ngeliat dari jendela aja gitu, nggak. Bahkan suami saya pun setelah hari itu nggak bisa menyentuh anak saya dan saya gitu, jadi wow, itu tuh bener-bener hebat banget. Tapi memang di sini seperti itu gitu, rata-rata, tapi nggak tau nih, setelah sekarang ini di saat corona pasti mungkin lebih ketat lagi deh kayaknya, untuk melahirkan dan di rumah sakit. Terus, apalagi selama 4 hari saya dirawat di rumah sakit, dan kita nggak dikasih obat loh, kita nggak dikasih obat di sini. Jadi mungkin kalau kita ngerasa apa gitu, kayaknya sih beli sendiri, painkiller gitu, jadi nggak dikasih obat sama sekali, ya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau mengingat flashback lagi, masa-masa lahiran anak pertama saya dan 2 hari ke depan saya akan melalui proses lahiran lagi, sesar di rumah sakit yang sama. Semoga dengan pengalaman saya yang sudah ada sebelumnya, saya coba lebih kuat, lebih strong lagi, semangat, jangan takut, everything will be okay. Jadi, tapi tetap sih takut juga gitu. Ya mudah-mudahan ya rasa sakit, sesar kedua itu tidak sesakit yang pertama, karena mungkin yang pertama itu saya kaget juga. Dan, oh ternyata seperti ini loh setelah lahiran gitu kan. Jadi nggak ada gitu yang kayak kita manja-manja, terus siapa, anggota keluarga itu nggak ada yang masuk sama sekali ke kamar kita untuk bantuin. Paling yang saya ingat misalnya waktu itu, kalau nggak salah kita ada keperluan apa, kurang bawa apa gitu, nanti suami tinggal dititipin deh, kayaknya dititipin. Terus ditaruh ke kamar kita gitu, melalui suster ya. Karena pintunya itu beda, jadi seperti itulah pemirsa gitu ya. Beda banget kalau di Indonesia lahiran, banyak banget support dari keluarga, dari tetangga. Dan memang ini juga resiko kita bagi wanita yang menikah dengan pria dari luar dan kita harus tinggal di luar negeri. Terus kita memang bener-bener harus kuat dan mandiri menghadapi apapun, terutama hal seperti ini, seperti lahiran. Ya, jadi seperti itulah kisah bagaimana hamil dan lahiran di sini. Oke, tapi keuntungannya sebenarnya, jadi karena sebelumnya saya pernah bekerja, jadi saat hamil itu saya sudah cuti di usia kandungan 7 bulan, saya tetap masih kerja di usia 7 bulan. 7 bulan sampai ke 9 bulan itu saya tetap terima gaji full. Dan setelah kelahiran, saya dapat gaji itu hampir 80% dari total UMR ya di sini, dari standar gaji di sini selama 2 tahun. Jadi keuntungannya di sini banyak banget. Kita ibu hamil yang bekerja itu dapat cuti sebenarnya 3 tahun, tapi di tahun ketiga itu untuk gajinya sudah tidak full lagi. Hanya minim banget dari pemerintah gitu. Jadi bisa melanjutkan mau kerja lagi, balik kekerjaan atau cuti, berhenti atau hamil lagi gitu. Baiklah, jadi seperti inilah kisah kehamilan dan proses persalinan di negara Hungaria. Semoga bagi kalian yang memang mau planning, diharapkan planning matang-matang. Jadi biar ready dan everything itu tuh bisa di planning ya, kalau di planning itu memang sudah siap gitu. Karena, oh iya, jadi kalau kita kan, kalau saya sini pakai asuransi Hungaria, jadi semuanya itu tanpa biaya. Tapi kalau kalian individu yang kebetulan belum ada asuransi dari pemerintah Hungaria, karena mengikut suami atau kalian, ya atau ikut suami lah ya gitu, dan suaminya bukan orang Hungaria. Jadi perlu diperinciin, perlu menabung yang banyak, karena setiap tes-tes yang diberikan oleh Wedunu di sini, kalau kalian tidak punya asuransi itu bayarnya mahal banget. Dan untuk proses lahiran juga mahal, semuanya perlu bayar uang pribadi. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.